Halo adik-adik, kembali lagi dengan kita TK Wanda Mulia. Kali ini kita bekerja sama dengan Hotel Horizont. Selamat datang segera, kelihatan kami TK Wanda Mulia. Sebelum menonton, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya ya. Agar tidak ketinggalan video kegiatan kali ini selanjutnya. Di sini teman-teman kecil akan memaklukkan peta kegiatan. Yo, penasaran gak gimana keseruannya? Tonton sampai habis ya. Halo, selamat datang di KBT KW Wanda Mulia. Hari ini teman-teman KBT KW Wanda Mulia akan mengadakan outing kelas. Teman-teman, outing kelas pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 di Hotel Horizont. Kegiatan kami hari ini ada empat. Yang pertama, kita akan menonton bersama di lantai dua. Yang kedua, kita akan melakukan menanam. Menanam, bagaimana teman-teman diedukasi manfaat menanam, guna menanam, dan sebagainya. Yang ketiga, kita akan membuat pizza. Teman-teman akan diajarkan bagaimana cara mengolahnya, bagaimana cara meraciknya menjadi pizza yang menyenangkan dan pizza yang sangat enak. Setelah itu, pizzanya dibakar. Sambil menunggu dibakar, teman-teman bisa menunggu sambil bermain dengan berenang. Oke teman-teman, jangan lupa ya, daftar di KBT KW Wanda Mulia. Sudah, jangan lupa subscribe and like. Jangan lupa ya, like and pizza. Teman-teman kecil berbaris menuju ke area bermain. Kami bersiap-siap sambil memperkenalkan diri dan mendengarkan pengarahan oleh kakak pemandu tentang apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama kegiatan. Lihat deh, teman-teman kecil sangat antusias sekali ingin melakukan kegiatan. Setelah selesai mendengarkan pengarahan dari kakak pemandu, kami bersiap-siap menuju ke lantai dua untuk menonton. Agar tetap semangat untuk menuju lantai dua, ambil bernyanyi, yuk! Terima kasih telah menonton! Saat menaiki tangga, hati-hati dan perhatikan langkah kakinya ya, tidak boleh dorong-dorongan. Kalimang dan perhatikan langkah kakinya ya, mati-hati dan perhatikan langkah kakinya ya. Bolehlah naik teman-teman Ayo kawan-kawan Sampai Bersambung Sampai Yey, akhirnya sampai Teman-teman sudah tidak sabar untuk menonton Sebelum mulai menonton Kami diberitahu oleh kakak pemandu Tentang film apa yang akan ditayangkan Filmnya sudah mulai Maaf ya teman-teman Untuk acara nonton kali ini Tidak bisa ditayangkan secara utuh Terkait hak cipta Kalau penasaran Langsung saja datang ke Hotel Horizon ya Intro Wah tidak terasa Filmnya sudah selesai Kami diajak oleh kakak pemandu Untuk melakukan kegiatan selanjutnya Tetap berbaris rapi ya teman-teman Kami berbaris rapi akan kembali ke disini Kami berbaris rapi akan kembali ke teman-teman Kami berbaris rapi akan ke teman-teman Kami berbaris rapi akan ke teman-teman Untuk melakukan kegiatan menanam Sebelum melakukan penanaman Kami menggunakan topi caping atau topi petani Untuk tetap menjaga kebersihan Dan jangan lupa siapkan alat dan bahan Untuk menanamnya ya teman-teman Sebelum melakukan penanaman Kami diberi tahu tentang tanaman apa yang akan ditanam Dan diberikan contoh bagaimana cara penanamnya Teman-teman di rumah Ada yang sudah pernah melakukan penanaman juga belum? Kalau sudah pernah Tulis di kolom komentar ya Pengalaman kalian Wah teman-teman kecil Sangat bersemangat dan antusias sekali ya Kita mulai yuk menanamnya Jangan lupa pakai sarung tangan ya teman-teman Untuk kegiatan menanam Kita lakukan secara bergantian ya Tenang saja Semuanya kebagian kok Kali ini kita akan menanam cesim Cesim biasa disebut juga sawi hijau Cesim yang kaya serat dapat membantu detoksifikasi dalam tubuh Khususnya di dalam usus Selain itu cesim juga mengandung sulfur dan antioksidan Jadi teman-teman di rumah harus suka cesim ya Karena baik untuk tubuh Lihat deh Teman-teman kecil sangat senang dan antusias Setelah sekian lama tidak melakukan kegiatan pembelajaran di luar sekolah Selamat datang disini Asal Terima kasih Selamat datang Perikis Penyelenggara menyiapkan alat-alat seperti kopi caping, pot, dan tanah sebagai media tanam Tidak lupa bibit tanaman cesim Ada juga sarung tangan plastik dan sekop sebagai alat bantu untuk menanam Jadi kami tidak repot menyiapkan peralatannya Enak ya? Tuh, lihat deh hasil mereka menanam tanaman cesim Keren kan? Kita bergaya dulu ya Satu, dua, tiga Cekrek, cekrek Jangan lupa setelah menanam siram tanamannya ya Agar tidak layu Eh, eh teman-teman Lihat deh alat peniram tanamannya lucu dan bagus ya Kalian tahu tidak warnanya apa? Benar, warnanya biru dan merah muda Selesai menanam Jangan lupa bergaya ya teman-teman Jangan lupa bergaya ya teman-teman Setelah selesai menanam Setelah selesai menanam kami beristirahat sejenak mencuci tangan dan minum Sambil menyanyi lagu kesukaan kami Bu Erni menjelaskan kegiatan kita kali ini tentang bagaimana cara menanam cesim Lihat deh Teman-teman kecil mendengarkan penjelasan Bu Erni dengan seksama sambil duduk beristirahat Uh, lelah teman-teman Tapi tetap semangat ya Sampai jumpa Halo, selamat pagi teman-teman. Tadi kita ada pembelajaran bagaimana cara menanam. Hari ini kita menanamnya tanaman sawi atau seisin. Teman-teman, bagaimana menanam dengan wadah yang sudah disediakan dari tempat penyelenggara atau Hotel Horizon. Kita diberikan tempat pas atau pot, juga ada sekamnya. Nah, jadi kita bagaimana menanam daun sesim menjadi tanaman yang bisa kita makan. Kalau Bu Ernie sebenarnya ditemani dengan mie ayam. Sesim ini bisa dengan makanan apa saja. Oke teman-teman, jangan lupa. Jangan lupa sekali lagi, subscribe and like. Dan yang paling harus diingat, teman-teman, daftarkan segera di KBTK Wanamulia. Alamatnya, Jalan Wanamulia Raya, nomor 34, Kelurahan Karangmulia, Karangtengah, Kota Tanggrang. Nah, di sini untuk acara selanjutnya, kita akan membuat pizza. Di sini kami berbaris rapi untuk menuju meja masing-masing yang sudah disiapkan oleh kakak pemandu. Jalan Wanamulia Raya, nomor 34, Kelurahan Karang, Kota Tanggrang. Sebelum mulai membuat pizza, kami diperkenalkan oleh kakak pemandu yang akan mendampingi selama kegiatan. Dan kami juga diberi pengarahan bagaimana cara membuat pizza yang enak dan lezat. Teman-teman di rumah, ada yang sudah pernah membuat pizza belum? Kalau sudah, tulis pengalaman kalian di kolom komentar ya. Kami didampingi oleh juru masak dari Hotel Horizon. Kami diberitahu bagaimana cara membuat pizza yang baik dan benar. Dan kami diceritakan tentang sejarah makanan pizza sebelum seterkenal seperti saat ini. Teman-teman, ternyata pizza adalah makanan khas yang berasal dari benua Eropa lho. Pada akhir abad ke-18, pizza yang kita kenal seperti sekarang ini sering dibuat di Napoli, yaitu kota yang berada di Italia. Karena populasi penduduk yang meningkat, pizza menjadi makanan yang dianggap murah pada saat itu. Karena penduduk Napoli pada waktu itu banyak yang tergolong miskin. Namun, pada tahun 1889, ada seorang raja dan ratu berkunjung ke Napoli. Mereka meminta koki untuk dibuatkan makanan lokal. Maka dibuatkanlah pizza dengan topping tomat, mozzarella, dan basil. Ternyata ratu suka dengan pizza tersebut. Dan pizza dengan topping tersebut diberi nama pizza Magareta untuk menghormati sang ratu. Sejak saat itu, pizza pun naik kelas yang dinikmati oleh keluarga kerajaan dan bangsawan. Sebelum mulai, kami diberitahu tentang bahan dan alat apa saja yang akan digunakan. Alat dan bahan yang akan digunakan yaitu ada mangkuk, roll pin atau penggilas kue, adonan pizza, terigu, dan berbagai macam topik. Di sini, kami diberi contoh oleh kakak pemandu cara membuat pizza. Perhatikan sama-sama ya teman. Pertama, taburkan tepung agar adonan pizza tidak lengket saat dipipihkan. Letakkan adonan di atas tepung. Pipihkan menggunakan roll pin atau penggilas kue menjadi pipih dan bentuknya sesuai yang diinginkan. Nah, setelah adonan pipih dan bentuknya sesuai yang diinginkan, siapkan kertas minyak untuk menaruh adonan pizza tersebut. Kertas minyak berfungsi agar adonan pizza tidak lengket saat dipanggang nanti. Setelah adonan diletakkan, siapkan topping untuk melengkapi pizza tersebut. Kali ini, topping yang digunakan adalah saus pomat, keju mozzarella, kosis, dan pancuk. Jika kalian buat di rumah, kalian bisa menggunakan topping sesuai selera lho. Pertama, oleskan saus tomat di atas adonan. Kemudian, beri topping sosis dan paprika di atasnya. Tidak lupa tambahkan keju mozzarella agar pizzanya terlihat cantik dan lezat. Hmm, jadi pengen makan bakso. Eh, salah. Ini kan lagi buat pizza. Sudah selesai nih, teman-teman. Pizza yang dicontohkan oleh juru masaknya. Wah, perlihat cantik dan lezat ya, teman-teman. Sekarang, gantian yuk. Kita yang buat. Terima kasih telah menonton. Sebelum membuat pizza, teman-teman kecil menggunakan celemek atau apron dan topi kopi. Teman-teman tahu enggak celemek itu apa? Celemek atau biasa disebut apron adalah kain yang digunakan setelah pakaian. Celemek berfungsi untuk melindungi agar pakaian yang kita kenakan tidak potong. Sebelum ya, penyelenggara sudah menyiapkan alat-alat dan bahannya ya, teman-teman. Jadi, kami tidak perlu repot-repot untuk menyiapkan. Setelah sponnya siap, kami mulai membuat pizza. Pertama yang kami lakukan yaitu menaburkan sedikit tepung terigu agar adonan yang kita gunakan tidak lengket. Selanjutnya, kita akan memimpikan adonan pizza menggunakan tropin atau penggilas kue. teman-teman kecil. Mereka seperti koki sungguhan, pakai apron, topi koki, alat-alatnya juga lengket. Kalian bisa praktekannya di rumah juga lho. Tapi dengan bantuan orang tua ya. Wah, teman-teman kecil sangat senang dan antusias sekali ya. Di sini teman-teman kecil juga masih didampingi oleh kakak pemandu lho. Agar pembuatan pizzanya berjalan dengan lancar. Nah, setelah adonannya jadi, jangan lupa diberi topping ya teman-teman. Untuk kali ini topping yang kita gunakan yaitu ada saus tomat, sosis, paprika, dan keju. Sepertinya teman-teman kecil sudah mau selesai ini membuat adonan pizzanya. Terima kasih telah menonton! 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 Ini lupakan tepin-t Iron хотя! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Teman-teman kecil sangat senang sekali ya Setelah berenang, kami beristirahat sambil memakan pizza yang kami buat Kalau teman-teman di rumah ingin mencoba pizzanya juga, langsung datang ke hotel horusan saja ya Lihat deh, teman-teman kecil sangat menikmati makannya ya Sekian kegiatan kami kali ini, sampai jumpa di kegiatan selanjutnya ya teman-teman Agar tidak ketinggalan, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Dadah Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya 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 Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya